Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Mari kita satu hati kita tenang, kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kami mohon kepadamu Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini, sebab siapa kami ini Tuhan. Kami orang-orang berdosa, kami terbatas dalam segala sesuatu, karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa roh kudusmu kami mohon, hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini, tolong jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Perfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di kesempatan hari ini ketika kita ada dalam perayaan sekaligus perlindungan, dalam prosesi di Minggu-Minggu Sengsara, hari ini Minggu Sengsara yang ke-6, Tema yang ditetapkan oleh Majelis Nodegemit adalah penderitaan berlapis. Penderitaan berlapis. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 63, dan seterusnya sampai di pasal 23 ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus dihadapan mahkamah agama, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapa yang memukul engkau. Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpulah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam, imam kepala dan ahli Alitaurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami, jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa, kata mereka semua. Kalau begitu, engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan, bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Yesus dihadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia katanya, telah kedapatan oleh kami, bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesakatannya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Judea. Ia mulai dari Galilea, dan ia sudah sampai kesini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Rodes, ia mengirim dia menghadap Rodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah penderitaan berlapis. penderitaan yang banyak, yang berlapis-lapis, dan karena itu memulai kotbah hari ini, saya ingin mulai dari sebuah pertanyaan kecil, untuk Saudara Renungkan. Pernahkah Saudara menderita? Pernahkah Saudara menderita? Pernah? Tidak usah omong. Saya lihat Saudara ini muka menderita semua ini. Ya, kita pernah menderita. Menderita itu enak atau tidak? Kalau dilanjutkan pertanyaan ini menarik, menderita itu enak atau tidak? Tidak enak. Menderita itu sesuatu yang tidak enak sekali. Lalu kalau saya ingin bertanya lagi, Saudara-saudara, dapatkah Saudara menggambarkan penderitaan itu seperti apa? Dengan kata-kata Saudara. Dapatkah Saudara menggambarkan itu? Tidak bisa. Siapapun tidak bisa menggambarkan penderitaan itu seperti apa? Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu melahirkan itu sakit, kok tidak? Melahirkan sakit, kok tidak? Sakit? Iya. Apakah ibu-ibu bisa menggambarkan sakit, melahirkan itu seperti apa? Tidak bisa. Jadi Saudara-saudara, sesungguhnya penderitaan itu hanya bisa dirasakan. Sulit kita gambarkan itu. Sehingga di masa-masa raya sengsara ini, ketika kita berbicara tentang penderitaan Tuhan Yesus Kristus, kita sangat sulit memahami kalau kita tidak mau masuk betul-betul sampai ke kedalaman dari penderitaan itu, menghayatinya dengan baik. Karena kita tidak bisa menggambarkan yang kata-kata betapa pedihnya itu penderitaan. Tidak bisa. Bahkan yang enak saja kita tidak bisa ceritakan. Kalau Saudara makan sesuatu yang menurut Saudara enak, bisa diceritakan enaknya. Tidak bisa. Saudara-saudara, saya coba mendefinisikan apa itu penderitaan. Penderitaan ialah keadaan yang tidak baik. Menyakitkan atau menyedihkan. yang harus ditanggung. Itu namanya penderitaan. Keadaan yang tidak baik. Penderitaan itu bukan keadaan baik. Penderitaan itu keadaan yang tidak baik. Yang menyakitkan, yang menyedihkan. Tetapi harus ditanggung. Saudara-saudara, itu kalau soal penderitaan. Lawan dari penderitaan itu adalah kesenangan, kebahagiaan. Kalau kebahagiaan saudara berlapis-lapis, saudara mau. Kalau kebahagiaan saudara berlapis-lapis, saudara mau. Ya pasti mau. Saudara jadi gubernur. Mau? Habis jadi gubernur, saudara langsung dikasih lagi jadi presiden. Lantas dikasih lagi jadi apa? Kalau itu saudara mau atau tidak? Ya mau. Kalau kebahagiaan, kalau kesenangan itu berlapis-lapis, tidak ada yang mau tolak. Tidak ada satu orang pun mau tolak. Tetapi saudara-saudara, kalau misalnya kepada kita diberikan penderitaan yang berlapis, mau? Kebahagiaan berlapis itu kan saudara mau. Punya keluarga yang bahagia, yang utuh, harta ada, jabatan ada. Semua orang juga mau seperti itu. Tapi kalau penderitaan itu yang berlapis, saudara mau. Sakit, miskin, keluarga yang hancur, usaha yang gagal, segala macam. Kok itu terjadi begitu cepat? Di satu waktu yang sama. Berlapis-lapis itu penderitaan, saudara mau. Pasti saudara tidak mau. Pasti saudara tidak mau. Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh memahami, saya ajak kita dulu untuk merenungkan, sebenarnya apa penyebab dari penderitaan? Apa sesungguhnya penyebab dari penderitaan itu, saudara? Saya mencatat bagi kita, saudara, satu, penyebab dari penderitaan itu adalah diri sendiri. Diri kita sendiri ini bisa menjadi penyebab dari sebuah penderitaan. Yang ringan-ringan dulu, saya duluan. Ada orang yang pakai baju ketat sekali, celana ketat sekali, sampai dia sulit bernapas. Dia menderita setiap kali dia bernapas, seperti dia kehabisan oksigen. Itu karena mau sendiri. Itu kan karena sendiri. Itu yang ringan-ringan. Tetapi ada yang lebih berat. Banyak orang menjadi miskin, karena keinginan dia untuk berjudi. Di sini ada yang tuken judi. Ada. Dia menjadi miskin, karena keputusan dia untuk berjudi. Ada yang sakit, tenampir mati hanya karena keputusan untuk mabuk. Jadi ini disebabkan oleh diri sendiri. Yang sekarang saudara tahu. Ada penderitaan yang justru kita sendiri menjadi penyebab dari penderitaan itu. Kedua, saudara-saudara, penyebab dari penderitaan itu juga bisa karena orang lain. Orang lain bisa membuat kita menderita. Iya. Contoh. Kecelakaan. Mungkin kita sudah hati-hati. Tapi orang lain tidak hati-hati. Kita celaka. Kita menderita. Oleh karena orang lain. Jangankan sampai di situ soal kecelakaan. Kadang-kadang cinta juga bisa buat kita menderita. Kita boleh cinta dia sekali, tapi dia cinta orang lain. Menderita. Malam tidak bisa tidur. Susah makan. Menderita. Itu kalau belum tambah lagi dengan ademah. Kita menderita karena orang lain. Kita juga bisa menderita oleh karena orang lain itu. Mungkin karena fitnah. Orang fitnah kita itu. Di sini ada yang biasa fitnah orang kok. Oh itu buat orang lain menderita. Bayangkan kalau saudara di fitnah itu saudara senang kok tidak. Senang kok tidak. Tidak senang. Di fitnah tidak enak. Bayangkan kalau anak-anak menfitnah orang tua. Orang tua fitnah anak-anak. Kakak fitnah adik. Belum tambah iper. Iper. Mama mantu. Bapak mantu semua saling fitnah. Kita menderita karena orang lain. Ketiga saudara-saudara. Penderitaan juga bisa disebabkan oleh bencana alam. Penderitaan bisa disebabkan oleh bencana alam. Badai. Di NTT kurang lebih satu tahun yang lalu. Terjadi badai seroja. Menghancurkan banyak sekali rumah. Tempat usaha. Sawah. Dan berbagai-bagai hal lain. Yang membuat kita cukup menderita. Sampai hari ini masih ada yang menderita. Jadi saudara-saudara ini tiga hal. Diri sendiri bisa menjadi penyebab. Orang lain bisa menjadi penyebab. Dan alam bisa menjadi penyebab. Penderitaan ini saudara. Lalu kalau saya ingin bertanya. Dari tiga penyebab ini. Diri sendiri. Orang lain. Ataupun bencana alam. Menjadi penyebab dari penderitaan saudara. Menurut saudara kira-kira mana yang paling menjengkelkan. Mana yang paling menjengkelkan. Yang membuat saudara sangat marah. Itu yang tidak suka. Itu kalau penderitaan saudara disebabkan oleh. Disebabkan oleh siapa? Oleh orang lain. Kalau penderitaan kita disebabkan oleh diri sendiri. Mungkin kita sedikit menyesal. Oleh bencana alam. Kita merasa tidak berdaya. Tapi kalau penderitaan kita disebabkan oleh orang lain. Kita sangat marah. Kita sangat tidak aman. Kita sangat tidak enak. Karena orang lain menghancurkan kebahagiaan kita. Dan saya kira saudara-saudara. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ini adalah penderitaan yang disebabkan oleh orang lain. Untuk pendebusanya bagi kita orang-orang berdosa. Kan kita lah manusia penyebab dosa. Dan Tuhan mau datang bagi kita. Oleh karena orang lain. Oleh karena kita itu Tuhan mau menderita. Bukan itu saja saudara-saudara. Tetapi bahwa sekarang dia ditangkap. Dia disiksa. Nanti diselipkan dan mati. Dalam prosesi. Mulai dari sengsara sampai penyelipan dan kebangkitan. Itu disebabkan karena siapa? Karena orang lain. Saudara bisa merasakan sebuah kejengkelan. Sebuah hati yang tidak aman. Oleh karena tindakan orang lain. Yang membuat saudara menderita. Pembacaan tadi saudara-saudara. Saya mencatat untuk kita. Paling tidak ada tujuh hal membuat Tuhan Yesus itu sangat-sangat menderita. Pertama saudara. Tuhan Yesus ditahan. Ditahan seperti seorang tahanan itu saudara mau. Tidak. Pada hakikatnya manusia ini ingin bebas. Pada hakikatnya manusia itu ingin untuk dia leluasa saja melakukan sesuatu. Lantas ketika dia ditahan. Ketika dia dipenjarakan misalnya. Dia senang. Itu dia senang. Yesus ditahan. Saudara-saudara ketika pandemi covid terjadi. Waktu covid itu ada dan tiba-tiba ada pengumuman. Yang kerja kantor, yang sekolah. Kita dari rumah saja. Dua minggu libur. Waktu bilang dua minggu libur itu separuh. Yes. Terima kasih covid. Libur dua minggu. Nanti mulai di rumah dua minggu. Kau tidak ada kerja, garam, su tidak ada pendapatan, su tidak ada. Masih berani bilang yes. Masih berani bilang terima kasih covid. Mulai susah kan. Jadi ditahan itu sesuatu yang tidak indah. Tidak enak. Karena pada hakikatnya manusia itu ingin bebas. Bukan ingin ditahan. Kedua Tuhan Yesus diolok-olok. Diolok-olok dihadapan orang banyak. Diolok-olok oleh orang banyak. Diolok-olok itu sesuatu yang tidak enak. Saya mau tanya saudara. Kalau saudara diolok itu saudara senang. Siapa yang berani datang ketemu majelis satu. Langsung dia bilang aduh bab majelis. Tolong olok saya dulu. Tolong olok saya. Saya sudah dua hari tidak kena olok. Diolok itu sesuatu yang tidak enak. Karena kita dilecehkan sekali. Kita seperti tidak dianggap. Dan kita seperti tidak ada nilai. Dan diolok itu tidak baik. Bukan itu saja saudara-saudara. Tuhan Yesus ini ketika Tuhan Yesus dipukul. Dipukul oleh banyak orang. Dihadapan banyak orang. Menderita itu tidak enak. Ada suami-suami tertentu. Yang ketika main gila dengan teman. Bisa bahwa aku pukul sedikit. Tapi dia kasih ingat dia pun teman. Nanti kalau saya pu istri. Ada macam pukul begini ya. Kita main gila. Tapi tahu sendiri ya. Memtua lahir bulan apa kok. Jadi ya tuh. Ya sudah lihat. Dipukul. Ini pukul yang main-main gila. Begitu saja orang bisa rasa. Tidak ada apa lagi. Kalau serius dipukul. Dihadapan banyak orang. Keempat. Mereka menutup mata Tuhan Yesus. Kepalanya ditutup. Mukanya ditutup. Lalu mereka bertanya. Siapakah yang memukul engkau? Mereka bermain-main di situ. Mereka mengolok-olok dia di situ. Bukan saja yang kata-kata. Tapi tindakan. Mereka ingin sekali untuk menghancurkan dia. Kelima. Tuhan Yesus dihujat. Dia pasti dimaki-maki. Dia dikata untuk hal-hal yang benar-benar mungkin menyakitkan sekali. Keenam. Tuhan Yesus dihadapkan ke mahkamah agama. Mereka itu adalah para pemimpin. Mereka itu yang akan mengambil keputusan tentang persoalan-persoalan keagamaan. Mereka kurang lebih 70 orang para Sanhedrin itu. Sanhedrin. Yang akan memutuskan perkara-perkara di sekitar kepercayaan orang-orang Yahudi. Pelanggaran terhadapnya. Ketujuh Tuhan Yesus dibawa di hadapan Pilatus. Seorang gubernur di Judea. Wilayahnya sampai ke Yerusalem. Mereka butuh sebuah dukungan. Dan karena itu mereka mau untuk membawa dan menyalahkan dia ke situ. Sekaligus. Yang akan mengambil keputusan untuk dia mati. Saudara lihat. Hanya tujuh dan saya sulit menggambarkan betapa sulitnya dan betapa seriusnya penderitaan ini. Sekarang kita renungkan saudara-saudara. Apa sih sesungguhnya. Yang menyebabkan orang-orang ini sangat getul untuk menghancurkan kehidupan Yesus. Mereka ingin membunuh dia. Mereka ingin menghabiskan dia. Sesungguhnya apa yang ada di balik itu semua. Yang ada di situ saudara-saudara adalah sejumlah orang merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Mereka tidak setuju kehadiran Yesus setelah menarik perhatian banyak orang. Karena setelah menarik perhatian banyak orang mereka merasa terancam secara politis. Tetapi lebih dari itu. Oleh karena Tuhan Yesus mengkritisi satu dua adat istiadat mereka. Dan ini membuat mereka tidak aman. Memang kadang-kadang kalau kebiasaan-kebiasaan kita itu dikritisi. Kita sangat sulit untuk menerima. Kalau kebiasaan-kebiasaan kita sekalipun tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Kalau kita dikritisi banyak orang tidak terima. Lalu ketika mereka tidak terima oleh karena hal-hal itu tadi. Mereka ingin melenyapkan Tuhan Yesus. Ingin membunuh dia dan menghabiskan dia. Sekarang saudara-saudara mari kita lihat. Apa sih yang mereka buat selanjutnya. Yang mereka buat adalah fitnah. Fitnah yang menuduh Tuhan Yesus untuk sejumlah hal ini. Mereka memfitnah Tuhan Yesus. Mereka menuduh. Di sini ada yang tukang fitnah. Menuduhkan sesuatu yang tidak benar kepada Tuhan Yesus. Paling tidak kalau kita baca kita temukan. Pertama Tuhan Yesus dituduh sebagai penyesat. Dia dituduh sebagai orang yang menjelek-jelekkan pemerintah Romawi. Saudara lihat. Kepada pemerintah mereka katakan ini orang tukang apa ya. Menjelek-jelekkan pemerintahan Romawi. Mereka ingin mengatakan bahwa apakah bapak-bapak tidak bisa untuk menangkap dia. Menghukum dia. Mereka telah membawa tuduhan ini datang. Mereka berharap Tuhan Yesus akan mati di situ. Kedua. Mereka menuduhkan Tuhan Yesus tentang pembayaran pajak. Tuhan Yesus dituduh menghasut rakyat. Untuk tidak boleh membayar pajak. Apa memang begitu? Apakah Tuhan Yesus menjaga kepada pemerintah Romawi? Jawaban tidak. Dia mengkritisi sejumlah hal. Kan tidak salah kalau mengkritisi. Tapi ini dimainkan. Namanya orang kalau tidak suka orang itu saudara. Dia akan pakai sejumlah macam cara. Apalagi kalau ada sedikit pegangan untuk dia besar-besarkan. Apakah Yesus memang menghasut orang untuk tidak boleh membayar pajak kepada kaisar? Jawabannya juga tidak. Tuhan Yesus bertanya gambar dan tulisnya siapa ini? Kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Tapi berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Itu bukan dia sementara menghasut. Tapi dia bertanya kepada mereka gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Kan disini ada gambar dan tulisan kaisar. Berikanlah kepada kaisar. Tetapi kamu manusia ini padamu ada gambar dan tulisan alam. Berikan uangmu. Koinmu itu kepada kaisar. Tapi berikanlah dirimu ini kepada Tuhan. Bukan uangmu. Tuhan tidak sementara menghasut. Yang ketiga saudara-saudara. Tuhan Yesus dianggap sebagai penista agama Yahudi. Dia dianggap sebagai penista agama Yahudi. Dan menghina Tuhan Allah karena dia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Apakah Tuhan Allah ada anak? Itu konteks kita sekarang. Dan ketika Tuhan bilang, engkau sendiri mengatakannya. Mereka bilang, ini penistaan agama. Kan dia menyebut dirinya anak Allah. Ternyata tuduhan ini, fitnahan ini serius. Kalau kita lihat sedikit terlepas daripada proses di mana Tuhan harus mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Saya ajak kita melihat sedikit yang lain. Akibat dari tuduhan-tuduhan itu, saudara. Akibat dari tuduhan-tuduhan itu adalah satu. Tuhan Yesus mengalami sebuah tekanan psikologis yang serius. Dia sudah tidak tidur ini. Setelah perjamuan malam itu, dia pergi berdoa di Getsemani. Dia mulai mendapatkan penyangkalan di sana. Dia ditangkap di sana. Dia mulai ditekan di sana. Secara psikologis, dia tertekan. Secara serius. Apalagi dia tidak tidur malam. Ini akan berlanjut sampai hari penyelipannya. Sampai waktu penyelipan itu. Jadi secara psikologis dia terganggu. Tapi kedua, saudara. Bukan sekedar hanya soal-soal psikologi. Tetapi sekaligus Tuhan Yesus itu mengalami sebuah hukuman fisik. Bahkan kemudian diselipkan sampai mati. Sangat sempurna itu penderitaan. Terlalu sempurna penderitaan itu. Secara fisik. Dan secara psikis. Kalau ada orang maki seseorang. Kadang-kadang kita dengar kalimat ini. Lebih baik engkau pukul saya daripada engkau maki saya. Kalau engkau memakai saya, saya rasa saya buat hati, saya buat hidup yang tidak enakan. Sampai orang tua tidak pernah maki saya. Dia tidak mau kalau dia pun jiwa terganggu karena makian itu. Tetapi Yesus dapat semua. Dimaki ia, dipukul ia, dibunuh ia. Tapi bagaimana sekarang cara Tuhan berhadapan dan menghadapi tuduhan-tuduhan ini. Dan menghadapi penderitaan yang sangat-sangat luar biasa ini. Satu. Tuhan tidak membalas. Dia tidak membalas padahal dia punya kuasa untuk membalas. Dia seolah-olah berdiam diri. Tapi dia tetap ada di situ. Dia tidak mau membalas apa-apa. Kedua. Dia tetap menyatakan kebenaran. Tuhan Yesus tetap menyatakan kebenaran. Berhadapan dengan para pemimpin. Yang memutar balikan fakta. Kebenaran tetap menjadi cuanya. Ketiga. Tuhan Yesus tidak mundur sedikit. Dia tidak mundur. Dalam fitnahan yang begitu luar biasa. Dia tidak ingin menjelaskan apa-apa. Dalam semua perilaku kasar terhadapnya. Dia tidak membalas padahal dia punya kuasa itu. Sejumlah orang bertanya kepada saya. Pak Pendeta, kalau Tuhan punya kuasa. Kenapa pada waktu dia diselipkan itu mestinya ditinggal kasih tunjuk sesuatu. Matilah ini pengawal-pengawal. Ini projurit-projurit. Mungkin orang langsung percaya waktu itu. Terus mereka bilang, coba kalau saya Tuhan. Terus saya bilang, makanya engkau tidak jadi Tuhan itu karena begitu. Karena engkau tidak ada kuasa. Saya mau kepingin membalas apalagi ada kuasa. Tuhan itu justru dia berdiam diri di situ. Dia tidak membalas apa-apa. Dia tidak membalas apa-apa. Kenapa saudara-saudara? Karena sesuatu yang besar. Yang sementara dikerjakannya. Kepentingan itu lebih penting. Daripada dia membalaskan sesuatu. Dia tidak lari. Tetap ada di situ. Nah saudara-saudara. Dalam penjelasan teksi yang kira-kira begitu lantas. Untuk memberi jawab terhadap tema ini. Tadi saudara di awal sudah sampaikan. Kalau saudara dalam penderitaan. Sebagai pesan-pesan yang perlu kita bawa pulang hari ini saudara. Untuk kita pakai di rumah kita. Dalam kehidupan kita setiap hari adalah. Apa yang harus saya buat ketika saya ada dalam penderitaan? Apa? Mari kita renungkan sejumlah hal ini. Dan kemudian kita bawa pulang dalam kehidupan kita. Pertama kalau saudara sementara menderita. Kalau saudara sementara menderita. Pastikan lebih dahulu penyebab penderitaan itu. Pastikan duluan penyebab penderitaan itu. Siapa atau apa yang menjadi penyebab penderitaan itu. Kalau saudara tidak mulai dengan memastikan dulu siapa atau apa penyebab penderitaan itu. Saudara punya kecenderungan akan menuduh orang lain. Saudara akan lebih untuk mau menyatakan dirimu benar dan orang lain yang salah. Ada banyak orang begitu. Ketika dia datang terlambat kita tanya kenapa terlambat. Dia bilang sebenarnya saya tidak terlambat. Tapi itu orang-orang di situ itu. Aduh sepul istri ini. Dia tidak sama dengan istri di sebelah. Nah ini yang jadi masalah ini. Pastikan kita menderita karena apa. Menderita oleh karena diri kita sendiri kah? Menderita oleh karena orang lain atau kita menderita karena bencana alam? Pastikan itu dulu yang pertama apa penyebabnya. Dan harus cari tahu di situ. Kedua saudara. Bertanggung jawablah. Dan jalani semua proses itu dengan tetap teguh memegang pada kebenaran. Saudara menderita. Saya menderita. Menjalani yang harus bertanggung jawab. Tetapi untuk menjalani itu mesti tetap pegang pada kebenaran. Yang benar itu benar. Jangan mundur. Kalau kita menderita saudara-saudara memang harus dijaga. Supaya kita tidak keluar dari apa yang seharusnya yang Tuhan mau bagi kita. Jangan sampai kita berlaku tidak benar. Hanya untuk melepaskan diri dari sebuah penderitaan. Tuhan mau kita bertanggung jawab. Saya selalu ingin mengatakan. Ketika saya ada dan mendampingi sejumlah orang yang bermasalah. Oleh karena tindakannya sendiri. Kekerasan ke pembunuhan apa. Ketika mereka minta berdoa. Saya bilang oke mari kita berdoa bersama-sama. Kasih kuat kita punya hati. Kasih kuat saudara punya hati. Siap untuk bertanggung jawab. Tidak ada persoalan itu. Kenapa? Waktu buat saudara mau. Tapi bertanggung jawab saudara tidak mau. Siaplah beradapan dengan persoalan itu. Tapi tetap pada koridor kebenaran itu. Ketiga. Jangan putus asa. Penderitaan itu ada tapi penderitaan itu jangan membuat saudara putus asa. Jangan. Orang kalau putus asa itu kehilangan semuanya. Orang putus asa itu memilih mati. Sudah kadang-kadang mereka pikir aduh membuat apa hidup lagi. Kadang-kadang ada orang tua yang sudah sangat sakit. Dan sudah tidak baik lagi. Karena anak-anak tidak perhatikan. Mereka selalu bilang begini. Duh Tuhan kenapa Tuhan tidak ambil saya. Sudah. Kadang-kadang kalau kita datang ke setahun. Bila Mama Tanta di sebelah sudah mati. Sudah mati. Aduh senangnya di sumat tita saya. Kapan? Kadang-kadang dia rasa dia menjadi beban bagi orang lain. Jangan mati dulu. Karena nanti akan jadi masalah. Keputus asa itu menjadi masalah. Siapa tahu Tuhan mau supaya anak-anak itu memperhatikan dulu. Dan sampai masalah bagaimana Pak Benita? Iya masalah. Siapa tahu kalau nanti pas ini Mama sakit begitu. Mereka sudoa-doa Mama mati. Terus pas mau batok sedikit mau putus nafas anak-anak. Sampai kau langsung bilang tes sertifikat tanah di mana. Nah ini mati sudah. Ketiga. Eh keempat saudara. Kalau saudara berada apa dengan masalah. Selain jangan putus asa. Kalau saudara ada dalam penderitaan. Tetaplah percaya pada kuasa penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Tetaplah percaya pada kuasa penyertaan Tuhan itu. Untuk melewati badai. Yosua menggantikan Musa. Ini sesuatu yang berat bagi dia. Kenapa? Karena dia menggantikan seorang toko yang sangat karismatik. Untuk membuat sejajar saja dengan Musa sangat sulit. Apalagi dia mau lebih dari itu. Apalagi Yosua sempat menjadi pengintai yang diutus oleh Musa. Dan dia lihat bahwa tantangan besar orang-orang di sana tinggi besar. Dan lain sebagainya. Lalu kalau kita baca Yosua pasal 1 versi 9. Tuhan bilang begini. Bukankah sudah ku perintahkan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemana pun engkau pergi. Karena itu percayalah pada kuasa penyertaan Tuhan. Masa dia sudah bawa dari Mesir itu. Dan tinggal sesaat lagi engkau masuk. Engkau ragu pada penyertaan Tuhan. Kelima yang terakhir saudara. Dalam penderitaan sekalipun. Meskipun itu sangat berhat. Maka dengan iman. Kita mesti mencari tahu maksud Tuhan di balik penderitaan. Yang Tuhan izinkan buat kita. Saya kira saudara-saudara juga mengamini. Kalau saya katakan mau. Kalau Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita. Setiap kali Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam hidup kita. Kan ada maksud yang ingin dia sampaikan buat kita. Itu mesti kita telusuri dengan baik secara iman. Mencari dalam iman kita. Tuhan apa yang Tuhan maksudkan. Kadang-kadang untuk Tuhan maksudkan itu saudara-saudara tidak cepat waktunya. Kita tidak paham prosesnya malah. Tapi di satu waktu kita punya pengakuan. Ternyata ini yang Tuhan maksudkan buat saya. Ternyata ini yang terjadi sekarang. Saudara bisa bayangkan. Betapa luar biasanya. Kalau halal ini kita pakai. Saya bagi bagian dari perlindungan firman ini. Karena setiap kita menderita oleh karena berbagai-bagai hal. Kita menderita oleh karena hal yang kita ciptakan sendiri. Kita menderita oleh karena orang lain dan mungkin oleh karena alam ini. Tapi jangan takut Tuhan mau membawa kita melewati badai itu. Ini semua terjadi saudara. Karena Tuhan mau untuk menyebus dan menyelamatkan kita. Ada maksud besar di sana. Maka dia biarkan. Biar penderitaan ini terjadi. Ada sesuatu yang besar. Yang ada di depan. Jangan berpikir yang sempit saja. Jangan berpikir yang ada di depan mata. Tapi rencana-rencana besar Tuhan di dalam hidup kita. Orus menjadi bagian yang tidak boleh luput. Saudara-saudara. Karena penderitaan itu kadang-kadang membuat kita itu tidak bisa untuk mengandalkan diri kita. Ada satu dua orang ketika menderita dia masih mau andalkan dirinya. Tapi dalam waktu makin lama-makin lama dia sadar. Dia tidak bisa karena dia butuh Tuhan di situ. Masa raya ini ketika kita ada dalam minggu-minggu sengsara ini. Di mana kita merenungkan Bapak ya. Penderitaan Tuhan Yesus yang terlalu luar biasa itu. Untuk kepentingan kita umat manusia yang berdosa ini. Biarlah saudara. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Pulanglah dengan sukacita. Lakukanlah sejumlah hal yang telah disampaikan kepadamu. Dan biar itu akan membawa kemuliaan dalam perjalanan hidup ini. Karena Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan ini. Kami sudah belajar dari firman Tuhan. Biar firmanmu menjadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Tuhan tenamkanlah firmanmu. Dan biar bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kami ada dalam penderitaan. Tapi kami optimis sekarang. Karena kasih Tuhan sangat besar. Biarlah firmanmu menjadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.